Kebisa terjangan banjir lahar Gunung Semeru mengakibatkan 6 jembatan terputus. Banjir lahar deras ini juga menelan 3 korban jiwa. Beginilah kondisi pasca terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Jembatan limpas Gondoruso di kecematan Pasirian Lumajang terputus hanyut terbawa lahar. Akibatnya jembatan limpas di tengah aliran sungai Kalir Goyo yang menghubungkan antara kecematan Pasirian dan Tempur Sari tidak bisa dilalui warga. Sejumlah aktivitas warga pun terkendala, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Kami merasa sulit untuk perjalanan dinas ke SD kami mas. SD kami adalah SDN Pondoruso 03, di mana murid kami banyakkan di sana. Jadi, guru-guru dan anak buah kami itu. Jadi, susi latar? Di sana, yang di sana hanya 3. Kalau di daerah sana hanya 3 guru, Bukai Negeri 1, GTT 2. Selain jembatan limpas Gondoruso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Di antaranya jembatan Gondoruso, jembatan Tegir, jembatan Kelopo Sawit, jembatan Nguter, Hamzah, Jurang Mangu, Purwosono. Selain jembatan, bangunan warung dan bengkel milik warga juga turut hanyut diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Banjir lahar Gunung Semeru ini juga menelan korban jiwa. Dua orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ditemukan di desek Lopo Sawit, kecamatan Candipuro, Lumajang pada Jumat siang. Korban merupakan suami istri atas nama Bambang dan Ngatini. Mereka terseret banjir lahar saat melintas di jembatan Sungai Mujur dan ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal. Total hingga hari ini ada 3 korban meninggal dunia akibat banjir lahar. Jadi warga-warga yang tinggal di bibir sungai ataupun bibir tanggul, ini kami lakukan evakuasi. Namun apa daya, masih ada korban jiwa. Jadi kita ada 3 korban, yaitu satu di Krono Jiwa, di Marlina ya, dan yang dua di Klopo Sawit ini, di desa Klopo Sawit, yaitu Pak Bambang dan di Ngatini ya. Usai ditemukan, kedua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Klopo Sawit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews melaporkan. Pemisah dua ormas bentrok di tengah kota Bandung, Jawa Barat. Kedua kubu beradu senjata tajam mengakibatkan warga panik dan ketakutan. Sejumlah orang luka berat akibat bentrokan ini. Warga kota Bandung dibuat panik. Dua ormas bentrok di kawasan Dayang Sumbi, tengah kota Bandung. Bentrokan terjadi di tengah keramaian warga. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan benda lain. Korban tak terelakkan. Sejumlah orang luka berat sehingga harus larikan ke rumah sakit. Bentrokan teredam setelah polisi tiba di lokasi. Dugaan sementara bentrok terjadi akibat kesalahpahaman. Sudah kumpulkan dari kedua belah pihak ormas untuk masing-masing kepalanya. Mereka menyatakan sama-sama buat pernyataan untuk menyerahkan semua kasus ini kepada pihak kepolisian. Untuk seluruh penanganannya. Untuk siapapun yang terlibat nanti akan diproses. Dan mereka sudah bersepakat agar tidak akan melaksanakan bentrok tambahan lagi. Dan bersepakat untuk berdamai. Sejumlah saksi diperiksa polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan kendaraan milik anggota kedua ormas. Polisi yang telah melakukan mediasi dan diharapkan tidak terjadi bentrok susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Enius, melaporkan. Pemisah pendentiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, kecematan Padang, Barat, Kota Padang sempat berujung ricu. Para pedagang terlibat cekcok dengan petugas. Petugas gabungan Sakul PP dan SK4, Kota Padang kembali menetipkan pendagang KK5 yang masih menggelar lapak kedagangannya di sepanjang kawasan wisata Pantai Purus, kecematan Padang Barat, Kota Padang. Cuma PKL yang berjualan di kawasan ini mengamut dan menolak ditetipkan petugas. Walau mendapat penolakan dari pedagang, petugas Sakul PP tetap melakukan penertiban. Satu persatu barang dagangan para PKL terpaksa disita oleh petugas ke atas mobil patroli Sakul PP. Untuk pantai kita selalu tertipkan karena kita bergubung dengan Dinas Pariwisata juga bahwa kita sudah menentukan, Dinas Pariwisata sendiri sudah menentukan bahwa lokasi itu tidak boleh ada PKL yang berdagang dan menghalangi pandangan pengunjung kepada pantai. Jadi untuk itu bagi PKL-PKL yang masih membandel itu akan terus kita tertipkan. Sebelumnya para pedagang kaki lima ini protes dan menolak kebijakan pemerintah kota Padang terkait larangan berjualan sepanjang kawasan wisata Pantai Padang karena mengganggu kenyamanan pengunjung wisata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Seorang warga Bangkalan Jawa Timur tewas akibat ledakan petasan yang diraciknya untuk pesta pernikahan. Selain satu korban tewas, dua korban lainnya mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Dua warga yakni RA dan MU menjalani perawatan intensif usai mengalami luka parah akibat terbakar serbuk petasan yang meledak di desa Sembilangap, Bangkalan, Jawa Timur. Kedua korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh, sementara satu korban lainnya, berinisial SAM, meninggal dunia akibat ledakan petasan. Tak hanya menyebabkan korban jiwa, rumah yang menjadi lokasi terjadinya ledakan juga hancur separuh pada bagian depan dan tengah. Bahkan, tiang beton penyangga rumah pun hancur. Berdasarkan kesaksian sejumlah warga, ledakan ini terjadi saat ketiga korban sedang meracik petasan untuk kebutuhan acara pernikahan salah satu korban. Pihak kepolisian pun menyayangkan karena sebagian masyarakat masih enggan meninggalkan tradisi membunyikan petasan yang bisa membahayakan banyak orang. Dada korban, inilah tradisi yang salah. Ini tradisi yang salah, inilah suatu tradisi seperti ini. Nanti sudah menelan korban, baru seperti ini. Jadi, saya harapkan pada masyarakat Bangkalan, tidak ada lagi yang membunyikan petasan. Polres Bangkalan masih akan melakukan penyelidikan insiden ledakan petasan ini, termasuk akan melakukan olah TKP dengan mendatangkan tim gegana Brimopolda, Jawa Timur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tafik Syarawi, INews, melaporkan. Sementara itu, sebuah balon udara berukuran besar ini terbakar saat akan dilepaskan oleh warga di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo, Jawa Tengah. Festival balon ini merupakan ajang adu kreativitas warga dalam pembuat penyelidikan petasan balon berukuran besar. Sebuah balon udara terbakar saat proses pengasapan untuk diterbangkan. Keubaran api dengan cepat membakar balon udara yang terbuat dari kertas tersebut. Meski kejawa, kelompok dari desa jurang Jero Kertek, yang balon udaranya terbakar itu tetap semangat dan mengganti balon udara baru untuk digunakan dalam festival. Ya, tadi kan yang itu yang baru, kalau ini yang lama. Oh, stok lama ya? Ya, ini stok lama. Ya, lumayan kecewa lah, karena belum terbang dimana. Festival balon udara ini digelar di desa Candiasan, kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Festival balon udara ini merupakan ajang adu kreasi dan kreativitas warga dalam membuat balon udara. Selain ajang tradisi Wonosobo, juga kreativitas dari teman-teman maupun komunitas di penerbangan balon ini memang sudah kita siasati. Juga tradisi yang notabene itu dari dulu sudah tidak turun. Dari dulu awal dari kecamatan Kertek yang dulu dilepas, hari ditampatkan, dan banyak sekali balon-balon yang sangat luar biasa. Festival balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan lebaran. Meski kini menerbangkan balon harus ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter agar tidak membahayakan penerbangan, warga tetap antusias menyambut baik festival balon udara agar tetap melestarikan budaya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AY News melaporkan.